Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 413-414, atau episode 439-440, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lufeng yang menuju tempat utama Benua Yanji. Benua utama memiliki diameter terbesar, dengan diameter 1,8 tahun cahaya. Keribuan pulau di sekitarnya Jik digabungkan bersama-sama, bahkan melebihi sepersepuluh benua utama. Benua utama, terdapat kapal piringan hitam yang terbang, dengan kecepatan rendah di atas burunnya. Lufeng, 960 juta kilometer jauhnya ada tim dengan 3 tingkat abadi dan pasukan lebih dari 10 ribu. Menurut percakapan tentara, seharusnya ada satu tingkat resmi yang abadi di antara mereka bertiga, dan dia cukup kuat. Setelah beberapa saat, Lufeng, 980 juta kilometer jauhnya ada tim yang ditempatkan di padang pasir. Ada 2 tingkat abadi dan 23 penguasa sektor. Menurut apa yang mereka katakan, mereka seharusnya baru saja menyelesaikan pertempuran dan kehilangan sedikit kekuatan mereka. Tim mereka hanya memiliki satu tingkat resmi. Setelah beberapa saat, pemimpin tim adalah seorang tingkat resmi. Lufeng duduk di sofa ruang kontrol, dengan santai menyeruput anggurnya, dan mendengarkan laporan Babata. Baiklah Babata, kamu tidak perlu menceritakan semuanya secara terperinci. Lufeng meletakkan gelasnya, kamu bahkan tidak perlu memindai, aku akan bisa menebak bahwa setiap tim hampir pasti memiliki tingkat resmi. Memang tuan aku, Babata, kamu bijak. Babata mengejek, ketika Lufeng mencapai tingkat penguasa domain, menurut sistem AI paling dasar yang hidup, ia akan secara otomatis menganggap Lufeng sebagai tuannya. Namun karena itu sudah AI yang hidup, dengan emosinya sendiri, secara alami masih beresonansi dengan tuan lamanya Huyanbo. Biasanya disebut dengan nama Lufeng, hampir tidak pernah memanggilnya tuan. Nama itu hanya caranya memanggilnya. Sebagai AI yang hidup, Babata secara alami menghormati Lufeng sebagai tuannya. Ini adalah kualitas khusus AI yang hidup. Seperti ras otomat, ras puncak alam semesta, masing-masing dari mereka adalah AI yang hidup. Mereka memiliki batasan ketat tentang wewenan di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak akan pernah memiliki insiden di mana prajurit peringkat rendah, akan tidak menghormati peringkat yang lebih tinggi, dapat dikatakan bahwa mereka adalah ras alam semesta yang paling bersatu. Aku sudah berada di benua utama Yanji selama 36 hari, menemukan lebih dari 800 tim. Baik ras atau tim manusia lainnya, sesuai dengan apa yang aku lihat, tidak pernah ada tim tanpa ofisial. Lufeng menggelengkan kepalanya, sudah jelas bahwa setiap tim di sini memiliki ofisial. Aneh, menurut informasi yang kukumpulkan, di antara para bawahan, para jenderal harusnya memiliki 2 per 3 dari bawahan mereka, para pejabat sepertiga, dan ada sangat sedikit kaisar. Dengan persentase pejabat setinggi itu, dari setiap tim yang terdiri dari 3 hingga 5 yang belum meninggal, pasti akan ada satu di dalamnya. Sebuah tim tanpa ofisial tidak dapat bertahan hidup di benua utama. Lufeng tersenyum, itu seperti ketika penguasa sektor makan bintang muncul di Pulau Kodok, itu memaksa tingkat abadi ke dalam kelompok dalam 5 atau 6. Satu teori adalah, tingginya persentase pejabat berarti bahwa lebih banyak tim akan memiliki pejabat, memaksa tim tanpa satu untuk membentuk aliansi dengan yang lain yang memiliki setidaknya satu pejabat. Dengan begitu, peluang mereka untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi. Kalau tidak, jika mereka diserang oleh tim dengan ofisial, mereka akan dibantai. Mereka memiliki tubuh yang tidak mati, dan sangat jarang pejabat terbunuh, kecuali jika pejabat musuh tertentu sangat mahir dalam serangan jiwa. Sepertinya hanya ada sedikit tingkat kaisar. Setelah terbang ke sini selama 36 hari, aku bahkan belum melihat tim kaisar. Luo Feng menggelengkan kepalanya, itu sangat normal. Dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk terbang melewati seluruh benua, dan itu terbang dalam garis lurus. Jika kita ingin mencari di seluruh benua, mengingat kaisar tidak bergerak sama sekali, bahkan mencari 10.000 tahun tidak akan cukup. Kamu hanya terbang selama 36 hari, apakah kamu pikir akan mudah untuk menemukan seorang kaisar? Bahkan jika kamu menabraknya, perangkat pemindaiannya mungkin lebih canggih daripada milikilometru. Ini mungkin benar-benar menghalangi kamu, dan kami bahkan tidak dapat menemukannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Babata, perintah Luo Feng, aktifkan semua kemampuan perangkat pemindaian kedua, dan pertahankan kondisi normal nomor 1, dan tutup semua kemampuannya yang lambat, hanya pertahankan status perlindungannya, perintah Luo Feng. Di mengerti, ucap Babata segera melakukan perintahnya. Perangkat pertama adalah perangkat yang dihabiskan dengan uang besar di kota kekacauan utama untuk ditukar, ini pasti sesuatu yang akan digunakan oleh seorang kaisar. Yang kedua adalah yang dia dapatkan ketika menggunakan binatang bertanduk emas untuk membunuh tingkat resmi Fenya yang abadi. Yang ini akan menelan biaya sekitar beberapa ratus ribu elemen campuran juga, dan itu tidak buruk. Saat ini, ia mematikan semua sistem gangguan pada perangkat pertama. Kemudian, selama tim musuh memiliki perangkat yang lebih baik daripada perangkat kedua, mereka akan dapat menemukan Luo Feng. Sulit untuk menemukan perangkat yang lebih baik daripada perangkat pertamanya, namun, mudah untuk menemukan orang-orang dengan yang lebih baik daripada yang kedua. Luo Feng, kamu benar-benar licik, tidak licik, hanya bosan. Aku harus menangkap ikan, memikat mereka untuk memakan umpan aku. 310 juta kilometer jauhnya, ada kapal yang benar-benar hitam yang terbang. Di dalam ruang kontrolnya, manusia tercelah, dan benar-benar memiliki tanaman abadi, jika bukan karena itu, aku telah lama membunuhnya. Ucap seorang pria kepala serigala berteriak, manusia itu terlalu kaya, bahkan manusia resmi memiliki tanaman abadi. Manusia itu kaya, yang lain mati dengan mata majemuk besar dan sayap kupu-kupu berkata di sampingnya. Jika itu Luo Feng, dia bisa langsung tahu. Ini adalah, ras Wei Yi, ras yang kuat yang tidak tunduk kepada iblis. Sebenarnya ada banyak ras kuat lainnya di wilayah luar perang yang tidak tunduk pada empat ras puncak. Beberapa dari mereka mengirim anggotanya setelah berdiskusi dengan ras puncak, hanya untuk pengalaman dan pelatihan. Bahwa ada ras puncak lainnya, selain empat ras tersebut. Lagi pula, iblis, otomat, manusia, dan serangga. Ini hanyalah empat dari enam ras puncak alam semesta. Karena wilayah mereka berdekatan, mereka sering bentrok dan bertarung. Ada dua ras puncak lainnya di alam semesta, karena mereka lebih jauh. Tentu saja mereka tidak akan terlalu sering terlibat dalam perang besar. Kalau tidak, hanya biaya transportasi saja, sudah pasti akan mengejutkan. Namun, ada beberapa anggota dari dua ras puncak yang mau ikut bertarung. Seperti ras KAU, meskipun mereka milik sisi serangga. Sebenarnya, mereka tunduk pada salah satu dari dua ras puncak yang jauh. Manusia sangat mahir dalam permesinan dan makhluk hidup. Wei Yi yang lain berkata dengan iri. Dikombinasikan dengan satu-satunya jaringan alam semesta virtual, menggabungkan seluruh kekuatan umat manusia, menggunakan sumber daya mereka adalah paling efisien, membuat ras lain sulit menyamai mereka. Manusia memiliki struktur tubuh yang buruk. Karenanya, mereka jauh lebih lemah dari kita iblis. Inilah sebabnya mereka harus menggunakan taktik lain untuk berhadapan dengan kita. Kata Kepala Serigala, sayang sekali bahwa makhluk luar angkasa terlalu bangga, tidak ingin menjadi bagian dari kita, sebagai ras iblis. Binatang buas luar angkasa yang bangga itu juga harus berpikir, mereka memiliki kecerdasan dan bakat yang tinggi, dan mereka adalah binatang besar, mereka seharusnya secara alami menjadi bagian dari kita iblis. Ini terutama berlaku untuk 12 garis keturunan puncak, mereka bahkan lebih tinggi dari garis keturunan kerajaan kita. Kasihannya, binatang buas memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tidak mempunyai wilayah, itu pasti aneh, ucap seorang wanita Wiyi berbicara. Bahkan tanpa wilayah, mereka terletak di seluruh alam semesta. Kata Kepala Serigala, binatang buas ruang angkasa tersebar di seluruh jagad raya, banyak penguasa sektor binatang buas tidak pernah bertemu yang lain di masa hidup mereka. Kecuali mereka menjadi abadi dan memiliki kehidupan abadi, hanya dengan begitu mereka dapat melakukan kontak dengan inti makhluk buas ruang angkasa. Aliansi binatang buas ruang angkasa, itu salah satu aliansi super di jagad raya. Jika aliansi itu mau bergabung dengan iblis, iblis kita pasti akan menjadi ras puncak tertinggi. Iblis berkepala Serigala berseru, iblis dan binatang ruang angkasa memang memiliki banyak perselisihan. Sebenarnya secara keseluruhan, makhluk luar angkasa itu seperti ras iblis yang diperkuat, iblis tidak dapat disalahkan karena ingin mereka bergabung. Sementara tiga tingkat abadi ini mendiskusikan manusia, iblis dan makhluk luar angkasa. Tiba-tiba pria makhluk berkepala Serigala menatap layar lengannya. Dua lainnya wei tingkat abadi menatapnya. Kapten, mereka berdua bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami telah menemukan sebuah kapal, itu adalah manusia, kata makhluk berkepala Serigala itu dengan serius. Apa yang istimewa tentang kapal manusia? Wanita itu tersenyum, sepertinya kapten dipicu oleh manusia. Tidak, hanya ada satu manusia di kapal, dan itu adalah penguasa sektor. Pria kepala Serigala berskala menekankan. Penguasa sektor, bagaimana itu bisa terjadi? Dua tingkat abadi wei terkejut. Benua utama dipenuhi dengan prajurit yang kuat, hampir pasti akan ada tingkat abadi di dalam setiap tim atau seseorang dengan kemampuan seorang tingkat kaisar. Namun, ada manusia penguasa sektor di benua utama sekarang. Seorang manusia penguasa sektor benar-benar berani datang ke benua utama Yanji. Apakah dia ingin mati? Dua bawahan lainnya tidak bisa mempercayai ini. Aku sudah memikirkan seseorang, kata kepala Serigala tiba-tiba. Apakah kamu ingat raja sektor pemakan bintang yang aku bicarakan di Pulau Kodok? Raja sektor pemakan bintang di Pulau Kabut. Kedua wei itu membuka matanya dengan mata berbinar. Aku mendengar bahwa dia memiliki kekuatan tanaman pemakan bintang resmi, dan seratus pohon anggur. Pria Serigala itu tersenyum, manusia penguasa sektor ini, sangat mungkin menjadi penguasa sektor makanan awal. Mungkin dia mendapati dirinya tak terkalahkan di Pulau Kodok dan memutuskan untuk datang ke benua utama, betapa bodohnya. Benua utama tidak seperti Pulau Kodok sama sekali. Ayo bunuh dia, apakah ada yang merasa keberatan? Tentu saja tidak. Kedua bawahan lainnya tertawa. Ayo mendekat, perintah makhluk berkepala Serigala. Kapal yang abadi dengan cepat terbang menuju kapal Luofeng. Kapal yang abadi semakin dekat. Lihat, penguasa sektor manusia itu masih santai menyesap anggur. Pria Kepala Serigala berskala terkemuka menunjuk ke layar dan mengejek. Kalau saja dia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh prajurit resmi puncak klan iblis dari ras ketakutan emas, dia mungkin akan berlutut karena rasa takut. Wanita Wei Yi tertawa. Di sebelahnya pria Wei Yi mengangguk dan berkata dengan dingin, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Mereka semuanya tidak tahu kalau Luofeng tidak seperti yang mereka duga. Mari kita bantu dia mati lebih cepat. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di tingkat penguasa sektor, dia pasti jenius mutlak oleh standar aliansi iblis, ganjarannya akan sangat tinggi. Ini pasti sangat tinggi. Manusia berkepala Serigala mengangguk, karena itu kita perlu merekam rekaman pertempuran, dan menjaga tubuh dan barang-barangnya untuk membuktikan pekerjaan kita. Tidak seperti manusia yang memiliki alam semesta virtual, sistem komunikasi iblis jauh lebih mundur. Mereka hanya bisa mempertahankan komunikasi kesadaran di medan perang ketujuh, dan tidak dapat memproyeksikan gambar atau rekaman, apalagi siaran yang disinkronkan dari jaringan semesta virtual. Dipahami, kedua Wei Wei tingkat abadi sangat senang. Sementara itu di dalam kapal Luofeng, Luofeng duduk di ruang kontrol dan menghirup anggurnya, mengungkapkan senyum aneh, bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, benar, kalian benar. Kamu sangat bahagia sekarang, karena kamu tidak tahu apa yang akan menimpa kalian. Sebenarnya, poin kontribusi yang akan aku dapatkan dari kamu akan cukup tinggi, puncak resmi. He he, aku jauh lebih kuat dari Boulder di Pulau Kodok, binatang bertanduk emas seharusnya tidak memiliki masalah menyingkirkanmu. 5 menit, 4 menit, hitung mundur 30 detik. Pemindai pertama Luofeng dengan jelas mencatat jarak antara kapalnya dan kapal yang abadi. Sebuah bola cahaya abadi yang sedang kental langsung ditembakkan melalui puluhan ribu kilometer, menabrak kapal cakram hitam di mana Luofeng berada. Kapal E9 langsung terkoyak dengan sejumlah besar paduan tetap menembak ke segala arah. Seluruh kapal meledak terbuka bersama dengan ruang itu sendiri, ketika banyak bentuk ruang bergetar. Setelah beberapa saat, bentuk itu kembali ke bentuk semula. Di tengah gelombang, bayangan hitam berdiri di ruang angkasa, dia memegang perisai dan memiliki pisau di punggungnya. Pejuang kecil, kamu benar-benar punya nyali untuk datang ke benua utama Yanji. Sebuah suara tajam bergema dari kupu-kupu bersayap abadi dengan mata majemuk. Wanita Wei Yi berbicara, hanya pada tingkat penguasa sektor, kamu harus menjadi jenius manusia yang absolut, bagaimana kamu bisa begitu bodoh. Kebodohannya memberi kita poin, pria Wei Yi berkata dari sisi lain. Jangan buang waktu, cepat dan bunuh dia, kata manusia berkepala serigala dari kejauhan. Tiga tingkat abadi mengelilingi Luofeng dari semua sisi. Sangat berisik, Luofeng mengayunkan pedangnya dari sarung di punggungnya, tatapannya bersinar dingin pada tiga tingkat abadi. Kasihan sekali, ucap wanita Wei Yi yang baru saja mulai berbicara. Dua Wei Yi tingkat abadi secara bersamaan menjadi buram, meninggalkan kurva ketika mereka terbang menuju Luofeng. Mereka mengeluarkan benang putih dalam jumlah besar dari kedua tangan mereka, seperti jaring laba-laba. Namun Luofeng melihatnya dengan mudah. Benang-benang melesat mengarah ke segala arah, memotong ruang dan menciptakan celah tipis. Kedua tingkat abadi melepaskan lebih dari 10 juta utas yang membungkus Luofeng dari semua, dan ingin menjebaknya. Keras Wei Yi sangat kuat, metode mereka tidak biasa sama sekali. Namun keduanya jelas masih terlalu lemah. Luofeng menggelengkan kepalanya, ada benang putih yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Benar-benar idiot, dia bahkan tidak memblokirnya pria Wei Yi yang abadi mengejek. Meskipun kita berdua lebih lemah, namun bahkan jika kapten ditangkap oleh kita, dia tidak akan bisa membebaskan diri segera. Mata majemuk wanita itu mencibir, setelah itu senyum mereka menghilang. Karena, ketika benang putih mulai membentuk kepompong mereka di sekitar Luofeng, mereka terkejut menyadari bahwa, bayangan hitam sudah ribuan kilometer jauhnya keluar dari ikatan benang mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kecepatan menghindarinya bahkan lebih cepat dari kita? Kedua tingkat abadi terkejut, Luofeng hanya melirik mereka. Saat menciptakan tekniknya, lawan ke-182 yang ditetapkan oleh gurunya, pemimpin kota kekacauan utama adalah Wei Yi yang abadi. Saat itu binatang bertanduk emas bertarung melawan tingkat abadi itu, lawan itu berada di tingkat kaisar, dan kekuatan dan keterampilannya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Keras Wei Yi terkenal dalam kecepatan dan cepat dalam menghindar, dan mereka secara alami bisa meludai utas benang yang mereka buat sangat fleksibel dan kokoh. Saat mereka membentuk kepompong, mereka akan menjebak lawan mereka. Bahkan jika musuh benar-benar hancur, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini seperti sangkar yang hampir mustahil untuk melarikan diri dari dalam waktu singkat. Luofeng memiliki informasi terperinci tentang mereka dalam ingatannya yang diwarisi, dan dengan pengalaman pertempuran melawan tingkat kaisar Wei Yi yang abadi, bagaimana dia bisa diganggu dengan dua bajingan yang nyaris resmi ini. Mati, teriak Luofeng melintas tiga orang tersebut, meninggalkan bekas yang bengkok di dalam area 10.000 km, hampir seperti kilat yang melengkung. Perjalanan serangan, pria Wei Yi segera buru-buru mencoba menghindar dan menggunakan utasnya untuk menghentikan Luofeng. Tapi, itu tidak bisa membantu, Luofeng lebih cepat darinya dengan selisih yang besar. Pedang bayangan darah langsung meninggalkan kilatan yang menakutkan. Kilat perak ini tak terkalahkan, menebas ruang itu sendiri, meninggalkan bentuk ruang yang sobek dan menciptakan cara pedang perak. Kilatan pedang membentuk cara yang luar biasa. Dengan cara seperti luar biasa, itu tidak bisa dihentikan. Seketika, tingkat abadi Wei Yi yang terkejut itu langsung tercabik-cabik. Kebijakan bulan bentuk pertama, Bima Sakti melintasi langit. Dua kilatan lain dan dua lagi Bima Sakti muncul di ruang angkasa, yang satu merobek wanita Wei Yi dan yang lainnya bergegas menuju iblis berkepala serigala. Tiga Bima Sakti, menyerang tiga tingkat abadi, tubuh pria berkepala serigala langsung pecah, lolongan kuat meletus sebagai binatang berskala emas besar dengan kepala serigala tetapi dengan tanduk di atasnya muncul. Sisi kepalanya memiliki ukiran yang sangat rumit. Salah satu kerajaan iblis kerajaan, keras ketakutan emas. Mereka terkenal karena menelan, mereka agak mirip dengan binatang bertanduk emas yang lemah. Kapten, aku kehilangan tiga persen dari tubuhku yang abadi. Aku kehilangan dua persen dari tubuh abadi aku. Kedua Wei Yi yang bertingkah sok jago tersebut, mereformasi tubuh mereka di udara, saat mata mereka dipenuhi amarah dan sok. Mereka baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka, karenanya mereka belum sepenuhnya stabil. Namun level mereka nyaris tidak resmi. Untuk merusak tubuh abadi mereka, seseorang harus setidaknya memiliki kekuatan kaisar atau mendekati kemampuan kaisar. Memang, Luo Feng saat ini dan tubuh manusianya memang dekat dengan kekuatan kaisar. Kekuatan dasarnya adalah seribu kali lipat dari penguasa sektor normal, yang berada pada tingkat resmi rendah. Dalam hal keterampilan, lebih dari seribu tahun menciptakan teknik dan mempelajari patung dewa binatang. Dengan itu di tangan, itu memungkinkannya untuk mencapai kehadiran dewa binatang melewati tingkat ke-18 Jembatan Surgawi. Ini sudah di tingkat kaisar. Adapun penggunaan pedangnya, ia telah menciptakan teknik puncak kebijakan bulan. Ketiganya telah bergabung, keterampilan dan penguasaan pedang dengan peningkatan kekuatan tubuh. Ini memungkinkannya untuk mendekati kekuatan tingkat kaisar. Setelah semua itu tercapai, kaisar puncak sejati, seperti kaisar haus darah, roh fantasi dan lain-lain, teknik yang mereka ciptakan hanya tingkat kelas atas. Tapi, kekuatan pedang Luo Feng memang sangat pemberani. Seorang manusia penguasa sektor yang dekat dengan kekuatan tingkat kaisar. Jika kita membunuhnya, berapa banyak poin yang akan kita dapatkan? Dia mungkin sedikit lebih kuat dariku, tapi tidak bisa sebanyak itu. Kedua idiot Wei Yi baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka, dan mereka belum menstabilkannya. Bahkan aku memiliki kemampuan untuk merusak 1% dari tubuh mereka sekaligus. Mata iblis ras ketakutan emas menyala, dan manusia ini hanya penguasa sektor, ia bahkan tidak memiliki tubuh yang abadi. Skenario kasus terburuk, aku akan membakar sebagian dari energi abadi aku, dan memberikan segalanya untuk membunuhnya. Seorang jenius seperti itu, poinnya harus mirip dengan seorang kaisar. Membunuh seorang jenius penguasa sektor memiliki hadiah yang jauh lebih tinggi, daripada membunuh tingkat yang sama tapi bukan yang abadi. Penguasa sektor dengan kekuatan seorang kaisar, membunuhnya memang akan memberinya poin yang mirip dengan, benar-benar membunuh seorang kaisar. Mereka berdua benar-benar terluka, dan tubuh mereka yang abadi rusak. Luo Feng melirik kedua Wei Yi tingkat abadi, sangat lemah, tubuh bumi aku hanya memiliki dekat dengan kekuatan kaisar. Dan bahkan bukan kaisar sejati. Iblis emas yang ketakutan jauh pergi dan membuka mulutnya. Kekuatan isap yang mengerikan segera bertindak pada tubuh Luo Feng. Dia mungkin tidak akan berani menelan pejabat tingkat puncak yang sama, tetapi manusia penguasa sektor, bahkan jika dia kuat, dia masih manusia tanpa tubuh yang abadi. Dia segera berusaha menelannya. Langit dan daratan menjadi gelap ketika energi ruang yang kuat bekerja pada tubuhnya. Huff, Luo Feng langsung mengeluarkan tanaman pemakan bintang abadi yang langsung membengkak dan menutupi ruang 100 ribu kilometer. Mari kita lihat bagaimana kamu menelan ini. Tubuh Luo Feng lainnya adalah binatang bertanduk emas. Secara alami dia jelas pada kelemahan kemampuan ini. Area menelan memiliki batas. Tumbuhan berdiameter 100 ribu kilometer adalah sesuatu yang tidak bisa ditelan iblis. Iblis itu terpaksa berhenti tiba-tiba saat melolong, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, dan dalam domen emas ini, iblis itu bergegas ke Luo Feng. Jadilah mitra pelatihan aku. Setelah aku selesai, binatang bertanduk emas akan membunuh kamu dan mendapatkan poin. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan langsung berlari ke arahnya. Di udara di atas padang pasir yang luas, iblis ketakutan emas yang menakutkan sedang bertarung melawan seorang pria lapis baja hitam. Pertarungan sangat sengit saat mereka berdua bertarung dengan jarak dekat. Kekuatan memotong yang meninggalkan celah di ruang hanya berhasil mengiris sisik dan kulit iblis takut emas. Meskipun darah emas dimuntahkan, dengan energi abadi mengalir di dalam tubuhnya, luka seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Seketika iblis itu mencakar Luo Feng, Luo Feng melintas, langsung menghindari serangannya sambil menyerang lagi. Pedangnya melintas, dan bagaikan melintasi langit. Manusia tercelah, iblis itu melolong setelah berjuang sebentar. Dia terlalu licik, dia menghindar dan kemampuan menyembunyikannya terlalu bagus, aku bahkan tidak bisa melukainya. Dia awalnya mengira dia akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan keuntungan dari tubuhnya yang abadi, berpikir akan sangat mudah untuk membunuhnya. Namun, dia menyadari bahwa manusia itu terlalu cepat. Bahkan setelah begitu banyak pertukaran, dia hanya berhasil bertarung sesekali, tanpa melukainya sedikitpun. Membunuh manusia ini akan sangat sulit, kecuali aku membakar tubuhku yang abadi. Aku harus melapor ke aliansi. Gumam iblis itu berpikir, seorang manusia penguasa sektor dengan kekuatan yang dekat dengan seorang kaisar, dia pasti sangat jenius. Bahkan dengan laporan saja, jika dikonfirmasi, aku akan mendapatkan beberapa poin. Binatang itu segera memulai laporannya melalui perangkatnya di cincin dunianya. Aku di benua utama Yanji, koordinasiku adalah, aku telah menemukan manusia penguasa sektor yang mahir dalam menggunakan mata pedang. Aku percaya bahwa dia adalah penguasa sektor pemakan bintang dari Pulau Kodok. Kekuatan sejatinya sedikit lebih kuat dari pejabat puncak, dan lebih dekat dengan kaisar. Dua bawahan WI aku baru saja mendapatkan tubuh abadi mereka, dan serangannya benar-benar merusak tubuh abadi mereka. Binatang ketakutan emas dilaporkan, namun sayang sekali, sistem komunikasi ras iblis terlalu lemah. Itu bahkan tidak dapat mengirim gambar, dan hanya mampu komunikasi mental. Bahkan konfirmasi poin kontribusi akan diurus hanya setelah laporan mencapai markas. Di sisi lain, siaran yang disinkronkan oleh jaringan semesta virtual manusia dapat dengan mudah mengkonfirmasi situasi pertempuran, mengirimkan poin dengan segera. Pedangku sebenarnya bisa menekan iblis ketakutan emas ini. Dikombinasikan dengan keterampilan gerakan aku, itu sempurna. Luo Feng sangat gembira saat dia bertarung, perasaan bertarung di wilayah perang luar tentu berbeda dengan alam semesta virtual. Di alam semesta virtual, seseorang akan secara sadar mengenali. Itu semua disimulasikan, semuanya palsu. Ini adalah naluri alami. Bahkan jika itu memang memiliki kemampuan untuk melatih tekniknya, itu tidak dapat menghasilkan perasaan takut dan hati-hati dalam Luo Feng. Namun perang wilayah luar berbeda. Musuh dapat menghasilkan taktik kejutan kapan saja, ia tidak berani ceroboh kapan saja. Seperti binatang emas takut ini, saat dia membakar tubuhnya yang abadi, dia akan langsung memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tentu saja itu mirip dengan membakar jiwanya, dan kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan melakukannya. Pelatihan selesai. Saatnya untuk membiarkan binatang bertanduk emas muncul. Luo Feng segera menggunakan perangkat pemindaian pertamanya untuk melambatkan perangkat musuh. Bersamaan dari jauh, bayangan perak besar muncul. Gerakan berkecepatan tinggi membuatnya tampak seperti buram, dan langsung melaju ke arah 2 Wiyi tingkat abadi. Mereka sebenarnya dalam kebingungan. Secara akurat, kapten kalah. Kedua Wiyi yang tingkat abadi menyaksikan pertarungan dari kejauhan keduanya terkejut. Tidak masalah, kapten memiliki tubuh yang abadi. Meskipun dia kalah, tidak ada bahaya, dan saat dia membakar 2-5% dari tubuhnya yang abadi, dia akan menenangkan pertarungan dengan manusia itu dengan cepat. Meskipun hampir semua poin akan diberikan padanya, selama kita mendapat sedikit, itu tetap sesuatu yang luar biasa. Kedua orang yang bawahan Wiyi mengobrol ketika mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan. Mereka berbalik dengan ganas dan mata mereka yang majemuk melihat cahaya perak yang sangat menyilaukan menembus ruang, dan itu memangkas ruang masa lalu seperti itu adalah tahu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika cahaya perak memotong mereka. Ini bukan cahaya perak, itu adalah sayap perak sawu biantang bertanduk emas. Sayap seperti pisau, kokoh dan menusuk, dan menebas segalanya. Kedua bawahan sudah kehilangan beberapa tubuh yang abadi, ketika luofeng manusia menebas mereka. Saat sayap sawu membelah mereka, energi ruang dari sayap langsung menyebabkan tubuh mereka menurun dan berkurang menjadi tidak ada apa-apa. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan langsung menuju luofeng dan iblis emas yang takut. Iblis ketakutan emas telah menemukan binatang perak pada saat itu menyerang dua weihi tingkat abadi. Namun, ketika menemukan mereka langsung dihancurkan, iblis itu benar-benar terkejut. Apa, kaisar tingkat abadi? Jelas seorang kaisar. Karena sangat santai, itu pasti bukan kaisar rendah, setidaknya kaisar tingkat tinggi. Iblis itu dipenuhi dengan rasa takut. Tidak heran perangkat pemindaian tidak dapat mendeteksinya, perangkat pemindaiannya harus jauh lebih maju daripada milikku, sial, binatang buas apa ini. Larilah, lari, lari. Iblis emas yang ketakutan tidak bisa lagi peduli dengan kejeniusan manusia, dan segera melarikan diri. Lari, luofeng pura-pura terkejut juga saat dia berbalik dan melarikan diri. Satu manusia dan satu iblis, keduanya melarikan diri. Semoga kaisar yang abadi mengejar manusia itu. Iblis itu berpikir di dalam dirinya. Pergilah kejar manusia itu, mengapa kamu mengejarku? Dia terjebak. Sayap sawu mengepak dan binatang bertanduk emas itu segera menyusul iblis itu. Seketika, sayap bertindak seperti pedang. Kebijakan bulan pertama kali diciptakan sebagai serangan bersayap, dan terutama digunakan dengan sayap sawu. Meskipun itu diubah untuk digunakan sebagai teknik pisau, itu jelas jauh lebih ceroboh dan sebagai serangan bersayap. Kemudian cahaya perak memangkas melewati ruang dia. Iblis emas yang ketakutan diiris menjadi dua, darah segar beserta organ-organnya bisa terlihat jelas. Darah dan organ-organ tampaknya dipegang oleh kekuatan tak berbentuk, karena kedua tubuh dengan cepat bergabung kembali. Aku kehilangan 6% tubuhku yang abadi. Iblis itu sangat terkejut, ini adalah kaisar puncak, kaisar puncak. Itu adalah kaisar puncak. Untuk dengan mudah membahayakan tubuh kaisar puncak, seseorang harus memiliki kekuatan kaisar puncak juga. Lepaskan aku, lepaskan aku, iblis itu segera berkomunikasi. Binatang bertanduk emas melintas berulang kali, menebas iblis itu berkali-kali. Kecepatannya terlalu cepat. Saat tubuhnya berubah, ia diiris lagi, langsung kehilangan 50% dari tubuhnya yang abadi. Jangan ganggu aku, jangan paksa aku. Iblis itu khawatir. Binatang itu menyerang lagi dan itu membuat iblis jatuh dalam keputusasaan. Pergi dan mati, iblis itu melolong dan menggunakan energi yang tersisa untuk menghancurkan diri sendiri. Bertahun-tahun akumulasi dari tubuhnya yang abadi, ia menyimpan energi yang sangat besar. Itu langsung meledak dan kekuatan ledakan langsung mengenai tingkat serangan kaisar puncak. Ratusan ribu kilometer dari ruang di atas padang pasir langsung terkoyak, bentuk ruang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Binatang bertanduk emas segera melintas begitu menemukan iblis yang hampir mati akan menghancurkan diri, secara bersamaan bersembunyi di balik sayap sawu. Sayap-sayap itu tumbuh dalam ukuran dan benar-benar menutupi binatang itu ketika dihempaskan kembali beberapa ratus kilometer sebelum berhenti. Sayap sawu telah menyebar lebih dari 90 persen. Meskipun kekuatan yang tersisa melampaui batas penguasa 10 ribu baju besi penguasa sektor jenderal, baju besi masih menyebar 90 persen dari kekuatan yang tersisa. Kekuatan kecil yang tersisa hanya sekitar 6 ribu kekuatan sektor, itu hanya geliat bagi binatang bertanduk emas. Luofeng, yang berpura-pura melarikan diri juga berhenti, dengan cepat membiarkan binatang itu mengumpulkan barang-barang yang tertinggal, dan menempatkannya kembali di dunia internalnya. Kehadiran dewa binatang buas aku sudah di tingkat ke-18, dan dengan teknik puncak aku. Pikir Luofeng, namun, sisi struktur tubuhku hanya masih pada tingkat dasar kaisar, dengan tiga bersama-sama, itu memberiku kekuatan kaisar yang tinggi. Sayap sawu terlalu kuat, energi ruang yang dihasilkannya pasti mengerikan. Itu bisa membahayakan bahkan tubuh kaisar puncak. Luofeng sangat senang, dia mengambil barang-barang dari tiga yang abadi, dan menghasilkan kapal lain, dan kemudian dengan cepat pergi. Dalam Departemen Manajemen Iblis di Perang Wilayah Luar, laporan yang dikonfirmasi, seorang manusia penguasa sektor yang dekat dengan kekuatan tingkat kaisar telah ditemukan di benua utama Yanji. Dia harus menjadi seorang jenius manusia yang absolut, berada di peringkat 100 besar jenius manusia penguasa sektor. Melihat hasil yang dihasilkan oleh AI. Dua robot berwarna hitam duduk di sana. Memiliki kedekatan dengan kekuatan kaisar, dia harus menjadi jenius inti dari salah satu dari lima leviatans, seperti penguasa sektor daerah primal dari perusahaan virtual Jagadmaya. Meskipun ada 100 dari mereka, hanya sepertiga dari mereka yang mungkin bisa mendekati kekuatan tingkat kaisar. Seorang pria yang benar-benar hitam dengan kepala singa berkata dengan serius, memang ada lebih dari 100 jenius manusia yang mendekati level kaisar. Para penguasa sektor yang telah dilatih selama jutaan tahun, pemahaman hukum mereka setidaknya akan mencapai tingkat ke-18. Dikombinasikan dengan kartu as dan teknik mereka, mereka dapat menghasilkan dekat dengan kekuatan tingkat kaisar. Namun, dekat dengan tingkat kaisar, hanya itu saja sangat sulit untuk membunuh seorang kaisar tingkat rendah. Aku tidak berharap penguasa sektor pemakan bintang di Pulau Kodok akan memiliki kekuatan sebesar itu. Dia hanya membunuh tingkat abadi normal saat itu, bertarung dengan para pejabat lemah di Pulau Kodok. Sekarang dia benar-benar dekat dengan kekuatan setingkat kaisar, robot bertubuh hitam lain dengan 99 kepala miniatur berbicara. Jenius manusia semuanya tersembunyi dengan baik, sulit menemukannya. Untuk seorang jenius seperti itu, untuk menjadi sekuat itu di tingkat penguasa sektor, saat ia menjadi abadi, ia ditetapkan untuk menjadi seorang kaisar. Dan dia sangat mungkin menjadi kaisar tinggi, atau bahkan kaisar puncak. Ketika dia mendapatkan tubuh yang abadi, membunuhnya akan menelan biaya puluhan juta kali lebih banyak. Meskipun kekuatannya tidak lemah sekarang, ia masih belum memiliki tubuh yang abadi, dan membunuhnya masih sangat mudah. Ancaman seperti itu, harus dihilangkan sedini mungkin. Kata kepala singa iblis. Hem, robot dengan 99 kepala itu mengangguk. Aku akan segera melaporkan ini, dan membiarkan manajemen atas memberikan perintah. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Ksanel. Semoga semuanya dimudahkan resekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.